Oke teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas tradisi lisan di Indonesia masih di mata pelajaran sejarah Buat teman-teman yang mungkin belum nonton video sebelumnya, kita udah ngebahas mengenai persebaran bahasa Austronesia di Indonesia Dan juga pewarisan tradisi pada zaman masa peraksara atau masyarakat yang belum mengenal tulisan Nah dimana pada waktu itu sudah berkembang yang namanya sistem kebahasaan Yang dibawa oleh para petani-petani pertama yang datang ke kepulauan Indonesia Nah dengan munculnya sistem kebahasaan tersebut yang kemudian melahirkan yang namanya pewarisan Yang disebut dengan pewarisan tradisi Nah ini untuk pewarisan tradisi ini bisa bermacam-macam ya Seperti ada pewarisan tradisi hasil kebudayaan seperti misalkan di zaman Megalithicum itu ada Dolmen, Menhir, Sarcofagus dan lain sebagainya Nah kemudian juga ada yang namanya pewarisan tradisi lisan di Indonesia Nah tradisi lisan itu seperti apa? Nah ini kita bakal bahas di video ini Jadi tradisi lisan itu tentu saja tidak menggunakan yang namanya prosedur ilmiah Kenapa? Karena memang kisah-kisah yang disebarkan melalui tradisi lisan ini seringkali memuat sesuatu yang jauh di luar jangkauan pemikiran manusia Artinya bersifat supranatural Nah dalam tradisi lisan ini seringkali yang namanya fakta, imajinasi dan fantasi itu bercampur atau membawar menjadi satu Nah kemudian kita juga perlu memahami bahwa tradisi lisan ini memiliki banyak versi untuk satu cerita saja Dan sering terjadi yang namanya pembiasan dari kisah aslinya Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan ingatan manusia dan adanya keinginan untuk menambah variasi-variasi baru dalam cerita tersebut Di dalam ilmu modernnya sendiri, tradisi lisan dikenal sebagai bagian dari folklore Antara lain misalkan ada mitos, ada legenda, dan ada dongeng Jadi ini bagian daripada folklore Tradisi lisan sendiri disebarkan dan diwariskan sebagai milik bersama dan menjadi simbol identitas suatu masyarakat Di Indonesia sendiri jumlah tradisi lisan ini cukup banyak Yang tersebar hampir mata di setiap daerah-daerah yang kemudian memiliki cerita masing-masing ya Cerita folklore masing-masing gitu Dan dimana cerita-cerita folklore tersebut kemudian dipertahankan secara turun-temurun meskipun secara berlangsung-langsung mulai hilang Kalau misalkan kita melihat fakta pada saat ini ya Karena dia pengaruh media modern Oke Ini ada contoh ya Contoh dari tradisi lisan di Indonesia yang pertama adalah wayang Jadi pertunjukan wayang ini diperkirakan berasal dari kegiatan upacara yang mengundang roh nenek moyang pada masa prasejarah Nah sekarang tetap masih menjadi pertunjukan yang digemari orang wilayah Persebarannya meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Untuk lakonnya sendiri, lakon yang dimainkan dalam pewayangan pada masa sekarang mengambil kisah-kisah dari Ramayana dan Mahabharata Nah dimana dua cerita epos terkenal pada masa Hindu-Buddha ini Menjadi kisah-kisah yang menarik untuk diambil kisahnya gitu Nah selain berasal dari kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata Juga bersumber dari legenda dan tradisi lisan lainnya Lakon wayang sendiri itu kaya tradisi Sehingga dapat menjadi media pendidikan atau media penyuluhan Penggerak wayang adalah dalang Yang selalu melengkapi diri dengan melakukan ritual tertentu sebelum memainkan pewayangan itu Nah disini ada beberapa macam contoh ya Dari bagian-bagian wayang itu ada apa aja Pertama itu ada gunungan Yang dimana gunungan ini berfungsi sebagai pembuka pertunjukan Perubahan adegan dan penutup cerita Kemudian ada wayang Arjuna Ini sebagai Satria Pandawa Sakti berbudiluhur Tokoh utama dalam Perang Baratayuda Dan masuk ke dalam kisah Epos Mahabharata Kemudian ada Rahwana Rahwana ini adalah musuh dari Rama Raja Sakti dari Alengka Membangkitkan kemarahan Rama karena menculik istrinya yang bernama Sinta Selanjutnya ada Rama Rama ini adalah tokoh utama dalam Epos Ramayana Sifatnya Satria yang berbudi jelmaan dari Dewa Wisnu Bertugas untuk menghancurkan keangkara mukraan di dunia Nah ini ada Adipati Karna Dimana tokoh dari Adipati Karna ini Disebut sebagai tokoh kurawa Yang membela negara Astina Karena telah banyak diberi kemuliaan oleh kurawa Nah sebenarnya tokoh-tokoh pewayangan itu ada banyak teman-teman Dimana tokoh-tokoh dalam wayang itu selalu memiliki karakter-karakter tertentu Yang mewakili sejumlah sifat-sifat manusia yang ada di dunia Nah kemudian contoh tradisi risan di Indonesia yang kedua adalah Mak Yong Nah tradisi risan satu ini itu berasal dari Patani Muangtai Selatan Dimana merupakan bagian dari kebudayaan Melayu Yang masuk ke wilayah Kepulauan Indonesia Melalui semenanjung Melayu Menuju Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat Nah fungsi dari pertunjukan Mak Yong ini adalah Memberikan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa Tokoh utama adalah permain suri raja yang bernama Mak Yong Para pengasuh atau penokawan Dan Wak Petanda Seorang ahli ilmu pengetahuan Dan dimana semua lakon yang dimainkan di dalam pertunjukan Mak Yong ini adalah perempuan Yang ketiga adalah Rabab Rabab sendiri adalah tradisi risan dari Sumatera Barat Rabab ini merupakan nama dari seluruh alat musik gesek Dimana pertunjukan ini biasanya dimulai sehabis sholat isya dan berakhir sesudah subuh Jadi mulai dari malam sampai pagi Dimana pemainnya adalah para laki-laki yang disebut sebagai tukang Rabab Teks yang dimainkan pada pertunjukan Rabab ini Merupakan teks yang terdiri dari dua unsur Yaitu ada dendang dan kabah Dendang sendiri adalah syair yang dinyanyikan Dan kabah sendiri adalah cerita Pada saat sekarang cerita itu disampaikan yang berlatar belakang dengan kehidupan Dalam sebuah kerajaan dengan tokoh yang memiliki kekuatan gaib Kemudian yang keempat adalah Tanggumu Tanggumu sendiri adalah tradisi risan yang berbentuk syair dari daerah Gorontalo, Sulawesi Utara Dimana syair-syair yang dinyanyikan di dalam Tanggumu Itu merupakan catatan lisan dari suatu peristiwa sejarah Bencana alam, pembunuhan, dan pertempuran Nah bahkan cerita-cerita yang diambil pada saat sekarang Itu mengkisahkan juga mengenai peristiwa pada masa kolonial Belanda Dan penjajahan Jepang Terkait dengan penyairnya Itu disebut sebagai Tomo Tanggumu Yang melakukan syair itu dengan iringan kecapi Dan tanpa alat musik pun Sebenarnya dapat dilakukan dengan mengandalkan gerakan tangan Dan permainan suara untuk menghidupkan ceritanya Jadi ga ada musik kecapi pun ga apa-apa Masih termasuk ke dalam pertunjukan Tanggumu Tetapi dia bisa mengandalkan gerakan tangan Dan permainan suara Nah ini yang terakhir ya teman-teman Ada tradisi risan yang disebut sebagai Didong Didong sendiri adalah kesenian tradisional orang Gayo Berarti Aceh ya Dimana kata Didong sendiri berasal dari kata Dendang Yang dalam bahasa Gayo itu berarti Dendang atau Donang Yaitu menghibur diri dengan menyanyi Terkait dengan isi syairnya Itu merupakan rekaman kehidupan masyarakat agraris Dan kisah para petani yang sederhana Nah syair Didong sendiri dinyanyikan dengan iringan Sentakan kaki Tepukan tangan dan ketukan pada alat tertentu Oke itulah pembahasan Mengenai contoh-contoh tradisi risan yang ada di Indonesia Mungkin buat teman-teman yang masih bingung Bisa diulangi lagi Terima kasih telah menonton